kita buat seperti ini kita tambah haludah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat pemirsa dan subscriber sekalian dimanapun berada harapan saya semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat berjumpa kembali dengan saya Zun Ben Hussein pada kesempatan ini saya lagi berada di hutan lagi lagi-lagi di hutan saya paling senang mendaki gunung karena dengan mendaki kita akan semakin sehat walaupun saya sudah tua tetapi saya tetap semangat mendaki turun naik bukit itu saya senang itu tujuan saya tidak lain-lain bukan untuk mencari ramuan-ramuan baik ramuan-ramuan seperti saya mencari tongkat ali ataupun pasak bumi dan juga ramuan-ramuan lainnya nah disini kebetulan beberapa hari yang lalu saya ada membuat sebuah video video itu menerangkan tentang daun sirih hutan daun sirih hutan itu kita kunyah lalu kita balurkan ke batang tokah sakti kita untuk menyembuhkan seperti lemah cawan dan impotent dan impotent tapi disitu saya sampaikan tidak cukup hanya dengan menempelkan atau membalurkan daun sirih ini perlulah kita yaitu meminum ramuan-ramuan lainnya jadi ada yang bertanya itu pak mana yang lebih bagus kalau kita membuat kalau kita membuat ramuan oles itu lebih bagus kita haluskan dengan kita giling atau dengan kita kunyah jadi pengalaman saya jadi lebih bagus dengan cara kita kunyah daripada kita giling selama daun itu tidak mabuk ya boleh kita kunyah lebih bagus kita kunyah ketimbang kita haluskan dengan menggunakan gilingan ataupun cobek dan disitu juga ada yang mengatakan ya video yang kemarin itu kurang jelas daunnya ya karena silau oleh matahari nah seperti ini daunnya ya perhatikan secara seksama daunnya seperti ini daun sirih hutan itu seperti ini memang banyak jenis daun-daun sirih tetapi yang paling baik sekali dia hampir setara ini dengan daun bungkus ya ada daunnya seperti ini perhatikan inilah dia daunnya ya jadi kalau kita menemukan daun ini dia tentu sirih ini daun menjalar ataupun merambat ya tentu kita petik yang pertama kita buat seperti ini lihat daunnya agak kasar gitu ya lalu kita buat seperti ini lalu kita cium dia aromanya sangat kuat sekali aroma sirihnya kuat ya seperti ini jadi kalau sudah aromanya seperti aroma sirih itu sudah bisa dipastikan daun sirih hutan ingat seperti ini nah disini juga sedikit saya tambahkan ya jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya daun sirih ini yaitu untuk mengeraskan mengokohkan menyembuhkan seperti lemah syawak dan impoten tadi lebih baik ya kita kunyah daun sirihnya dan kita tambahkan kalau kita ada mempunyai minyak wijen boleh kita tambahkan minyak wijen seperti ini ya kita kunyah kita ambil beberapa helai seperti ini lalu kita cuci ya kita cuci sampai bersih kita cuci setelah kita cuci lalu kita kunyah jangan khawatir daun sirih ini tidak apa-apa ya itu kita kunyah perhatikan ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammad dia getirnya pun lain lalu setelah ini tadi lumat ataupun halus di dalam mulut lalu kita larukan ke dalam lepean ya kebetulan saya hari ini membuat lepean ya kita buat seperti ini kita tambahkan ludah lagi maka ludah ini juga ada khasiatnya kita taruh seperti ini lalu ya ini sebagai bahan tambahannya boleh kita tambahkan minyak wijen ya seperti ini kita tambahkan minyak wijen seperti ini setelah kita tambahkan minyak wijen lalu kita aduk hingga merata ya nah itu kita aduk seperti ini maka siap lah ini kunjahan daun sirih hutan ini kita oleskan ataupun kita balurkan ke batang pokasakti kita namun sering saya sampaikan dalam video-video saya itu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik terlebih dahulu ya batang tokasakti kita kalau mau kita oleskan dengan daun sirih hutan yang telah kita kunyah tadi dan kita campur minyak wijen terlebih dahulu kita seka dengan air hangat-hangat buku sambil kita pijat-pijat sisihkan bagian atas ya pemijatan ini boleh kita lakukan yaitu durasi pemijatannya 10 menit 15 menit gitu ya siaplah ini kita oleskan atau kita balurkan seperti ini kita balurkan seperti ini sambil kita pijat-pijat ya pertama kita inikan dulu kita oles-oles seperti ini dulu lalu nanti kita balurkan kita pijat-pijat seperti ini ya yaitu kita lakukan pengolesan ini ketika kita hendak tidur yaitu kita oleskan lalu kita tempelkan seperti ini daunnya ya yaitu daun tadi yang telah kita kunyah halus tadi seperti ini ini dia bentuk seperti ini ingat jadi kalau daun itu tidak memabukkan sepertinya pokoknya daun kecubung itu daun kecubung jangan dikunyah tapi kalau daun sirih, daun kemangi itu boleh kita kunyah kita buat seperti ini lalu kita balurkan ke batang tokoh sakti kita mudah-mudahan insyaallah akan dapat menyebuhkan seperti lemah syawak dan impoten dan dapat juga mengeraskan batang tokoh sakti ingat, tetapi ingat ya untuk penyembuhannya tidaklah cukup hanya dengan kita tempelkan ini saja maka perlulah kita mengkonsumsi ataupun meminum ramuan-ramuan yaitu ramuan dalamnya demikian sepemirsa sekalian yang dirahmat Allah ya hari pun sudah siang ya, sudah terlalu capek saya berkelana hari ini juga ya seperti ingat, seperti ini daunnya tadi ini ya, daunnya seperti ini nah ini ya dia lebih tebal nah itu, dia kaku daunnya ini sudah bisa dipastikan daun sirih hutan maka ambil, pungutlah, bawa pulang banyak-banyak maka disimpan lalu kita jadikan sebagai obat pembalur ataupun obat oles untuk menguatkan mengokohkan batang tokoh sakti dan juga menyembuhkan lemah syawak dan ejakulasi dini dan impoten ya jadi, setiap kita mau melakukan yaitu pengolesan maka kita buat barang yang baru yang ini kita buang nah ini kita buang ya jadi kita buat kita ambil lagi daun yang baru lalu kita buat hal yang sama kita kunyah gitu ya demikian pemirsa sekalian yang dirahmat Allah ya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh